Alhamdulillah Senin pagi, sejumlah warga berbondong-bondong mengambil amplop yang ditempelkan di pagar kejujuran di desa Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah amplop lebaran yang sengaja ditempelkan sang pemilik rumah untuk warga sekitar. Warga pun senang mendapatkan amplop lebaran meski tak bisa bersilaturahmi dengan pemilik rumah. Ini tadi ambil amplop berapa? Satu. Satu. Adi nanti direcadanya buat beli apa nih? Cacang. Beli apa? Askel. Adi ngambil berapa amplop? Satu. Satu ya? Nanti buat apa ini? Buat masak. Buat masak? Iya. Lumayan ya? Iya. Tris Nadi, si pemilik rumah mengaku tradisi, namun juga untuk mengajarkan kepada warga sekitar untuk menghargai nilai kejujuran dan pentingnya saling berbagi di masa pandemi COVID-19. di pandemi ini, corona ini. Jadi, satu saya tidak menerima... Hal serupa juga dilakukan oleh Lucy Wahyu Wigati, Kepala Desa Kewagean Kecematan Locere, Nganjuk, Jawa Timur. Hadiah lebaran berupa mainan dan uang pecahan Rp 5.000 dibagikan untuk anak-anak. Ini kan hari kemenangan. Itu tidak mengurangi rasa kebahagiaan anak-anak yang dalam kondisi seperti ini sudah beberapa rumah ditutup, tidak boleh kunjung. uang. Uang, sama apa saja di dalam plastik itu? Sama jajan. Jajan. Uangnya berapa itu? Rp 5.000. Ada nggak temannya yang nggak kebahagiaan? Nggak. Nggak, bagian semua ya? Anda dalam waktu 15 menit, 100 paket yang dipasang di pagar rumahnya Lugles diambil anak-anak. Pemikutan, CNN Indonesia. Seorang pria di Wonosobo, Jawa Tengah memarai petugas sambil membuka paksa portal yang menutup jalan kota saat lebaran. Meski polisi langsung menyusun portal seperti semula, pria ini kembali membukanya. Saat diamankan, pria ini juga menolak ketika diminta menggunakan masker oleh petugas. Hari kedua Libur Idul Fitri, pantai di Kabupaten Pandeglang dipenuhi wisatawan. Pedagang dan pengelola pantai membeli tetap buka karena surat edaran yang terlanjur diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Protes dari sejumlah pihak pun bermunculan. Halo, good morning. Berjumpa lagi bersama saya, Alfian Raharjo. Dan saya Anissa Pagi. Langsung saja ya, satu jam ke depan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik tentunya di good morning. Ini dia, good morning selengkau. Jengkel karena tidak bisa berkunjung ke keluarganya untuk merayakan Idul Fitri, seorang ibu rumah tangga nekat mendobrak barikade penutup jalan di desa Waru Gunung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Iya, sayang sekali ya. Sementara di Palembang, puluhan pelanggar pembatasan sosial berskala besar menjalani sanksi sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi oranye. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.